Halo Sainer, mungkin saat ini kamu telah mempersiapkan waktu untuk liburan. Kali ini Sainpedia akan memberikan informasi tentang tempat liburan yang menarik untuk dikunjungi dan merupakan surga wisata tersembunyi di Indonesia yang belum kamu ketahui. Nah, untuk mengetahuinya lebih jauh lagi, kamu simak video yang akan Sainpedia bahas. Indonesia kaya dengan alamnya dan tidak akan pernah habis untuk dieksplorasi. Banyak sekali hidden gem atau surga wisata tersembunyi di Indonesia yang menunggu untuk dikunjungi. Nah, kalau kamu suka tantangan dan ingin liburan di tempat yang tidak biasa, berikut ini adalah rekomendasi dari ribuan destinasi wisata di Indonesia yang jarang diketahui. Wisata tersembunyi di Indonesia yang pertama adalah Danau Air Tawar yang berada di Pulau Kakaban, Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur. Berbeda dengan danau lain yang biasanya dihuni ikan tawar, danau ini dihuni oleh ubur-ubur. Namun, kamu tidak perlu khawatir, karena ubur-ubur di obyek wisata Indonesia yang jarang diketahui ini tidaklah menyengat, sehingga kamu bisa bebas berenang di sini. Danau Kakaban merupakan salah satu dari dua tempat di dunia, di mana kamu bisa menemukan spesies ubur-ubur yang tidak menyengat ini selain Jellyfish Lake di Mikronesia. Nah, sekarang kita berpindah ke Pulau Jawa, yaitu Kawah Ijen, Jawa Timur. Meskipun belakangan obyek wisata Indonesia satu ini sudah mulai populer, namun awalnya keberadaan Kawah Ijen ini tidaklah setenar Kawah Putih ataupun gunung-gunung lain yang ada di Indonesia. Tidak perlu jauh-jauh ke Islandia untuk bisa melihat fenomena blue fire atau api berwarna biru. Karena fenomena langka ini bisa kamu lihat langsung di Kawah Ijen yang berada di Banyuwangi. Di destinasi wisata Indonesia yang jarang diketahui orang ini, kamu bisa melihat aktivitas penambang batu pelerang di siang hari dan menikmati indahnya blue fire di malam hari. Kemudian kita beranjak ke salah satu pulau di timur Indonesia yang termasuk dalam keajaiban dunia, yaitu Pulau Komodo. Bicara soal wisata di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, pasti yang terbesit di dalam benakmu adalah keseruan menyaksikan langsung satwa edemik Indonesia ini secara lebih dekat. Namun di pulau ini masih terdapat surga wisata tersembunyi Indonesia yang masih jarang diketahui orang-orang, yaitu pantai dengan pasir berwarna merah muda atau pantai pink. Di seluruh dunia hanya ada tujuh pantai yang memiliki pasir berwarna pink, dan salah satunya berada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Warna pasirnya ini berasal dari putir-putir warna pasir putih yang bercampur dengan serpihan karang berwarna merah muda. Air laut di sekitar pantai pink sangat jernih, sehingga sangat cocok untuk snorkeling ataupun diveng. Untuk mencapai ke destinasi wisata Indonesia ini, waktu tempuhnya sekitar 2 jam dari Kota Mataram melalui jalur darat maupun laut karena lokasinya cukup terpencil. Sekarang kita beranjak ke Pulau Sumatera, tempatnya berada di Sumatera Utara terdapat pemandian air soda. Terdengar aneh? Tenang, kamu gak salah baca. Namun tempat wisata di Indonesia yang jarang diketahui orang-orang ini memang pemandian air soda. Destinasi wisata di Indonesia ini berada di Tarutung, Sumatera Utara, dan merupakan kulam air soda satu-satunya yang ada di Indonesia. Namanya kulam air soda karena ada banyak gelembung-gelembung yang berasal dari dalam kulam dan berbentuk menyerupai soda. Kini pemandian air soda ini rame dikunjungi wisatawan. Tertarik mampir? Dari Pulau Sumatera, kita berpindah ke bumi parah hiangan, tempatnya di Lawi Hejo, Jawa Barat. Tak jauh dari Jakarta, kamu dapat menemukan wisata Indonesia tersembunyi yang tak kalah memukau, yakni Lawi Hejo yang berada di Sentul Bogor. Lawi Hejo adalah salah satu dari banyak air terjun yang jernih di daerah Sentul. Sesampai di obyek wisata yang jarang diketahui ini, kamu akan disambut oleh gemericik air segar yang mengalir deras dari satu ujung ke ujung lainnya dan udara segar. Bagian terbaliknya, pengunjung diperbolehkan untuk berendam di air dingin yang menyegarkan ini secara gratis lho. Itulah daftar tempat wisata tersembunyi yang cocok dikunjungi bersama keluarga. Dan masih banyak lagi yang akan Senpedia eksplor agar menambah jadwal liburan kamu bersama keluarga. Tunggu video selanjutnya dari Senpedia ya, Sener. Terima kasih telah menonton!